Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Calon Presiden 2024, Anies Baswedan paling banyak diperbincangkan Lembaga survei Merdeka Institut merilis survei tentang lalu lintas percakapan para netizen di dunia maya terhadap top 5 tokoh-tokoh yang digadang-gadang jadi calon presiden di pemilu 2024 Berdasarkan analisis dari data media monitoring yang dilakukan oleh Merdeka Institut Anies Baswedan merupakan capres yang paling banyak diperbincangkan oleh para netizen di dunia maya Namun demikian, kendati Anies Baswedan paling banyak diperbincangkan alias memiliki tingkat injecmen tertinggi Prabowo Sebianto justru jadi capres yang banyak memperoleh sentimen positif dari para netizen Sebanyak 25,4% dari total netizen yang mempercakapkan Prabowo cenderung menyampaikan ujaran positif tentang Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya 12,4% yang cenderung berada negatif dan sisanya 62,2% bersifat netral Kata peneliti senior Muhammad Yafi dalam siaran daring pada Kamis 21 April yang lalu Yafi juga menjelaskan mengenai tingginya sentimen positif tentang Prabowo dipengaruhi oleh beberapa faktor Pertama, kinerja positif Prabowo sebagai menteri terbaik dalam kabinet Jokowi Jilid II ternyata membuka mata publik mengenai totalitas Prabowo dalam mengemban tugas negara Yang kedua, sikap Prabowo yang jarang sekali mau terlibat dalam percakapan tentang capres 2024 diapresiasi oleh publik sebagai sosok yang tidak ambisiusnya pres seperti beberapa menteri lain dalam kabinet Jokowi Jilid II Ketiga, pernyataan-pernyataan Prabowo yang cenderung mengarah pada pencarian solusi daripada membangun kontroversi atas berbagai masalah nasional pada akhir-akhir ini Berdasarkan analisis, Merdeka Institut ini selain memiliki sentimen positif tertinggi Prabowo mempunyai tingkat potensial reach lebih tinggi dibandingkan capres 15 lainnya Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan jauh lebih melesat sebagai capres 2024 apabila ketumpah Teggerindra itu mulai serius dan masif memanfaatkan internet dan berbagai platform media sosial untuk membentuk opini publik Survei itu sendiri diselenggarakan selama 11 hari yakni pada 9-20 April Survei ini berbeda dengan survei elektabilitas capres lantaran menggunakan metode knowledge discovery in database dengan melibatkan para pengguna media sosial sebagai data Jejak Anies pun menguat menuju presiden pilihan rakyat Bergeser dan menyimpangnya perjalanan demokrasi di Indonesia bukan saja membentuk sistem demokrasi yang mengusung pemilu yang kapitalistik transaksional mekanisme pemilihan langsung yang awalnya merepresentasikan kedaulatan rakyat seiring waktu hanya melahirkan pemimpin dan juga kebijakan-kebijakan politik yang tersandra oleh kekuatan liberal dan juga sekuler pemimpin dan birokrasi tidak berdaya dibawah kekuasaan partai politik dan kekuatan oligarki konstitusi direkayasa sedemikian rupa menghasilkan undang-undang yang justru membajak negara dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang unik lahir dan tumbuh besar dari kalangan keluarga pendidik Anies yang sempat lama mengenyam pendidikan di Amerika merupakan seorang pemimpin yang komplit akademisi yang memiliki terah pahlawan nasional terbentuk dari struktur sosial dan keagamaan yang kuat ia juga menyerap nilai-nilai demokrasi yang mengembangkan prinsip-prinsip kesetaraan dan juga keberagaman Anies seorang muslim yang inklusif sekaligus berjiwa, demokrat dan juga pluralis proses pembelajaran dan pengalaman itu semakin mengokokkan figur Anies yang selalu berada di tengah menjadi salah satu pemimpin yang konsisten menjaga keharmonisan peradaban, menjaga keseimbangan pendolong ideologi agar tidak miring, berat sebelah dan juga doyong ekstrim tidak terlalu ataupun condong berlebihan ke kiri maupun ke kanan hal ini penting untuk tetap menempatkan figur Anies berada di atas kepentingan aliran politik dan ideologi tertentu Anies penting dan strategis untuk setia dan loyal menghidupkan kebangsaan bukan pada golongan ataupun agama tertentu Anies idealnya dapat menjadi pemimpin bagi semua suku, agama, ras dan juga antar golongan betapapun dia bergaul dan memiliki kedekatan dengan kalangan agama dan kelompok sosialis kalipun karakter Anies harus ditampilkan sebagai behavior pemimpin yang kuat menjaga kebinekaan dan kemajumukan lebih dari sekadar menjunjung nasionalisme, pikiran ucapan dan juga tindakan seorang Anies yang kuat literasinya itu layak dan mampu mewujudkan pada pengejauan tahan nilai Pancasila Keseharian Anies harus terus dibaluti oleh sikap dan langkah-langkah konkret yang membuat rakyat merasa bermakna Lebih dari itu Anies yang mengemari sejarah hendaknya selalu dapat hadir memenuhi kebutuhan warga negara terhadap kesadaran dan juga perlindungan, konstitusi serta aparatur penyelenggara negara Seperti kita tahu bahwa Gubernur Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024 Terbaru, aliansi ini akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 besok Aliansi Nasional Sejahtera Indonesia atau Anies akan melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju menjadi Capres 2024 Anies dinilai telah menepati janji-janji kampanyenya Kita lihat keberhasilan dalam memimpin Jakarta Contohnya penataan kota yang lebih rapih instrumen jelas dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan dari lembaga kredibel Banyak penghargaan, baik bagaimana integrasi, transportasi Kemudian bagaimana penataan jalan Pembangunan sarana, baik infrastruktur, menggerakkan masyarakat 23 janji kampanye Anies kan kelihatan Ada yang sudah dikerjakan, ada yang sedang berjalan Ujar Koordinator Deklarator Anies Laode Basir kepada wartawan selasa 19 Oktober Deklarasi ini sendiri akan digelar pada Rabu besok 20 Oktober di gedung Juang 45 Ada pun siaran langsung melalui Zoom dan juga Youtube Basir mengatakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera akan menjadi wadah untuk Anies berkeliling Indonesia Setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Pak Anies kan menyampaikan bahwa setelah beliau sebagai Gubernur DKI di Oktober 2022 nanti Beliau kan akan jalan keliling Indonesia ya Nah bagaimana Aliansi Nasional Indonesia juga menjadi wadah beliau untuk mengelilingi Indonesia Itu tentu kita akan memperkuat jaringan basis-basis masa seluruh wilayah Indonesia Dari kota sampai pedesaan, begitu katanya Basir juga mengatakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Sejak tahun 2018 sudah mendukung Anies untuk punya pres Aliansi ini disebut-sebut diisi oleh sejumlah aktivis Basir mengatakan saat deklarasi Anies tidak ikut hadir 2018 kita mendorong Pak Anies jadi calon presiden juga Tapi komitmen Pak Anies untuk lebih concern di Jakarta Kita mendorong itu Kan Gubernur sebelumnya Pak Jokowi hanya satu tahun Kalau itu diulangi Pak Anies kan itu menjadi presiden yang tidak bagus Sebuah contoh yang tidak bagus, begitu katanya Terima kasih telah menonton!